Ya, sepertinya para pemimpin partai politik langsung tancap gas, gak mau kalah, yang penting partainya harus menang di pemilu 2014. Betul Sandi, dan memang Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan ini juga tidak mau kalah yang kedua kalinya di kota Surabaya. Setelah menang di tahun 2004 yang lalu ya, dia harus legowo hanya berada di putaran kedua setelah disalip oleh Partai Demokrat di pemenangan calon legislatif 2009 lalu. Kita masih punya informasi seputar kampanye, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3, Surya Dharma Ali, meresmikan sebuah pembangunan rumah susun di Malang, kental dengan aroma kampanye. Ya, dan selain dijumpai sejumlah spanduk dan atribut kampanye, dalam kunjungan ini hadir pula salah satu menteri di partai yang berlambang kabar tersebut. Halaman Pondok Pesantren Selafiah Sirotul Fukoh di Desa Sepanjang, Kecamatan Gondang Legi Kabupaten Malang, meriah dengan poster partai dan atribut calon anggota legislatif. Senin pagi pembangunan rumah susun sewa dan tempat mandi cuci kakus di Pondok Pesantren ini diresmikan. Menteri Agama sekaligus Ketua Umum P3, Surya Dharma Ali, dan Menteri Perumahan Rakyat, Yan Farid, juga kader P3 datang dalam acara peresmian. Sejumlah simpatisan partai lengkap dengan suragam partai hadir dalam kegiatan ini, menyasuk beberapa calon anggota legislatif. Menyikapi pencalonan dirinya sebagai capres dari P3, Surya Dharma Ali mencoba realistis. Membicarakan ke arah itu, tetapi kemungkinan-kemungkinan untuk koalisi bagi partai persatuan pembangunan sangat terbuka. Paget dari partai persatuan pembangunan sendiri yang paling mungkin di dalam hitung-hitungan manusia, yang paling mungkin itu 12 persen. Jadi kami tahu dirilah. Hitungan realistis dari internal partai hanya memposisikan P3 sebagai peraih 12 persen suara, jauh dari batas minimal suara yang ditetapkan untuk mengajukan capres, yaitu 20 persen. P3 sendiri belum memberi dukungan kepada salah satu capres tertentu dan terbuka untuk digandeng dalam koalisi. Tutus Sudiarto, melaporkan untuk NET.